Intro Dua politisi, pras BUMN Setelah empat kalinya mangkir dari panggilan parlemen Akhirnya Menteri Urusan BUMN dahlaniskan Bertandang ke gedung DPR Senin Pagi Lama November 2012 Kedatangan bos Jawa Pos ini Untuk memenuhi panggilan badan kehormatan DPR Terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan Menurut dahlan, kehadirannya bukanlah untuk cawe-cawe rumah tangga DPR Menainkan, cuma ingin menjelaskan Bahwa pihaknya kini hendak melakukan pembersihan Terhadap segala bentuk praktik korupsi di jajaran BUMN Yang kebetulan melibatkan anggota Dewan Hari ini yang saya serahkan adalah tiga peristiwa Selama ini saya tidak pernah melihat nama-namanya Sehingga dari tiga peristiwa itu saya pikir tiga orang Tapi dari tiga peristiwa itu ternyata orangnya dua Jadi yang satu peristiwa satu orang Yang dua peristiwa itu dua orang tapi namanya ternyata sama Kalau hari ini saya tidak menyebutkan nama itu di depan Anda Itu karena saya menyerahkan itu kepada BK Karena itu tadi Saya tidak mau ada kesan saya lebih bersih-bersih rumah tangga orang Daripada bersih-bersih rumah tangga sendiri Atas penjelasan ini Ketua Badan Kehormatan DPR M. Prakosa berjanji Bakal menindaklanjuti kasus ini Badan Kehormatan akan meminta keterangan Tiga BUMN ini Sekaligus kemudian juga akan kita selidiki Keterlibatan dari dua anggota Dewan yang disebut tadi Siapa kedua oknum anggota Dewan tersebut? Baik Prakosa maupun Dahlan Enggan menyebutkan nama atau inisial anggota Dewan yang terlibat Yang jelas kata Dahlan Kedua oknum tersebut Diluar dari 10 inisial yang beredar selama ini Namun dari kabar yang beredar Kedua anggota DPR yang terlibat masing-masing adalah Sumar Nyoto dari fraksi PDI Perjuangan Dan Idris Laina politisi asal Golkar Dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Rizwan Indin, Nanang Wahidiputra, TVNila.com Terima kasih Terima kasih Terima kasih